Oh iya Oh iya Oh dari sini ke bawah nih nanti nah itu rumahnya di pinggir tali selamat datang di Tanda Besar News channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik ekonomi, budaya, pokok nasional, pokok agama, publik figur dan hazanah di seluruh nusantara mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri Tanda Besar, It, Jakarta, sebuah video yang diunggah pada Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022 di akun TikTok Kindometriator Squad viral di media sosial video tersebut menceritakan tentang seorang pemuda bernama Andrian Mardiansyah yang bertemu dengan ibunya setelah 16 tahun berpisah karena kedua orang tuanya bercerai video itu awalnya memperlihatkan seorang pemuda ganteng bernama Andrian Mardiansyah bertanya kepada seorang wanita di sebuah kampung tentang sosok wanita yang sedang dicari ya sembari menunjukkan sebuah foto dalam ponselnya lalu wanita yang ditanya itu menunjukkan bahwa rumah wanita tersebut tidak jauh dari kediamannya Assalamualaikum mau tanya alamat ini kata Andrian sembari menunjukkan secarik kertas kemudian wanita yang ditanya itu memberikan arahan oh ya, ya, dari sini ke bawah ini nanti belok kiri nah itu rumahnya di pinggir kali kata perempuan yang ditanya itu pemuda ganteng itu lantas berterima kasih kepada wanita penunjuk alamat itu sembari mengucapkan terima kasih ya teh dan bergegas ke lokasi yang ditunjuk tak lama si pemuda ganteng melihat seorang perempuan paru bayas sedang duduk termenung entah apa yang dipikirkan lantas pemuda itu menghampiri dan menanyakan kembali foto yang ada di ponselnya kepada wanita itu bu maaf mau tanya kenal foto ini kata si pemuda sembari membuka ponselnya saat wanita itu melihat foto ia langsung menjawab saya dan keheranan wanita itu lantas bertanya emang siapa ini tanyanya penuh heran si pemuda lalu menjawab ini ian ma jawab si pemuda ian mana ya tanya wanita itu kembali penuh heran ian anak mama kata pemuda itu berusaha meyakinkan masih dengan raut muka penuh tanda tanya si wanita kembali bertanya emang papanya siapa namanya kata si perempuan itu sembari memperhatikan pemuda yang ada di depannya dengan teliti lalu si pemuda menjawab suhendar katanya singkat suhendar kata wanita itu agak kaget barangkali teringat dengan mantan suaminya kemudian pemuda itu langsung bersujud di kaki ibunya sembari menangis harus setelah 16 tahun tidak bertemu ibu tercintanya itu lantas merunduk dan memeluk anak yang selama ini dicarinya hingga hampir putus asa sembari diiringi tangisan yang tumpah keduanya tenggelam dalam pelukan hangat antara ibu dan anak yang selama 16 tahun memendam rindu video detik-detik pertemuan andrian dengan ibunya kini telah ditonton lebih dari 64 juta kali mendapatkan like lebih dari 6 juta kali dan telah dikomentari sebanyak lebih dari 128,2 ribu kali serta telah dibagikan lebih dari 67 ribu kali diketahui bahwa perpisahan andrian dengan ibunya terjadi karena kedua orang tuanya berpisah keluarga pemuda itu dapat dikatakan keluarga yang broken sehingga anaknya menjadi korban oleh karenanya kepada para ayah dan para ibu jangan mudah berpisah jika hanya karena emosi pikirkan anak-anak kalian karena sesungguhnya mereka lah yang paling menderita selamat berbahagia mas andrian anda adalah anak yang baik insya Allah yang anda lakukan akan menjadi inspirasi bagi banyak pemuda lainnya dan moga diberkati Tuhan apa sih? ya apa sih? tau alamnya pengen ga ya te? oh oh iya dari sini ke bawah nih nanti well ferry nah itu rumahnya dekat begini kali terima kasih ya te? ya gimana katanya? di pinggir tari katnya di jadinya kali ya? iya ada orang duduk terpanyakan dulu iya 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 saya siapa ini yang mana ya yang anak mama emang papanya siapa namanya Guendan Guendan kita udah nyari sama Ian Bu udah beberapa hari ini nyari alamatnya Ibu baru ketemu kalau boleh tahu Ibu ini berapa lama sih terpisah sama Ian dari umur 4 tahun di bawah bapaknya nggak tahu saya pas pulang kerja ya nggak ada saya susulin mulut setiap saya kerja apa saya ini saya cari nggak pernah ketemu Alhamdulillah ya Allah bisa ketemu namanya saya ya kita sampai cari ke info Depok di lewat Facebook ya itu juga taunya saya dari adik saya pas ini saya lagi kerja dibilangin kok anakku udah ketemu saya tetap nggak berpercaya tetap saya nggak berpercaya itu saya nggak berpercaya itu saya nggak berpercaya saya nggak berpercaya saya nggak ada untuk nyari alamat saya akhirnya selamat menikmati saya menikmati maaf ya emang baru ketemu hari ini kangen banget sama emang dan akhirnya ulang kita udah nyari sama Ian Bu udah beberapa hari ini nyari alamatnya Ibu baru ketemu kalau boleh tahu Ibu ini berapa lama sih terpisah sama Ian dari umur 4 tahun dibawa bapaknya nggak tahu saya pas pulang kerja ya nggak ada saya susulin mulut setiap saya kerja apa saya ini saya cari nggak pernah ketemu Alhamdulillah ya Allah bisa ketemu namanya saya ya kita sampai cari ke info depok lewat Facebook ya itu juga taunya saya dari adik saya pagi ini saya lagi kerja dibilangin kok anakku udah ketemu dan akhirnya selamat Allah 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 senyum Allah 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 serius kalau mau masaja buat beliin baru buat pakejarian ini memang juga bagus ini kan yang itu yang kanan yang bagus sih terima kasih jadi mama emang bener-bener gak tahu dan kita mau tahu ekspresi mama seperti apa mohon maaf yang gak bisa ngasih apa-apa selama ini ke mama ya apa ya pokoknya saya selalu buat mama ketika iya nanti yang tinggal di sini dan juga bakal ring-ring main ini dari kita semua dari netizen dari kita semuanya karena sayang dan peduli sama mama dan juga Rian thank you bismillahirrahmanirrahim satu dua tiga terima kasih